Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, untuk kedua kalinya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan klarifikasi laporan harta kekayaannya. Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung, Kusnunia Salim, juga dipanggil KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaannya yang mencapai 13,6 miliar rupiah. Menanggapi adanya dua pejabat di pemerintah Provinsi Lampung yang dipanggil KPK terkait LHKPN, Gubernur Arinal Junaidi meminta untuk jangan ada berperasangka buruk terkait pemanggilan tersebut. Bahkan Arinal juga mengatakan bisa saja dirinya juga dipanggil KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya dan ini merupakan suatu hal yang wajar sebagai pejabat negara. Diketahui Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reyhana memenuhi panggilan kedua oleh kakilnya. KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya pada Senin pagi kemarin. Pasca sebelumnya Reyhana sempat meminta penundaan lantaran perlu waktu untuk mengumpulkan data dan dokumen yang dibutuhkan.